Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat syufi Setelah sekian lama akhirnya kita eksplorasi kembali ke Curug Tersembunyi yang ada di Kabupaten Siamis Tepatnya di Curug Kembar Binuang Pemerintah Desa Raksabaya sedang melakukan pengembangan objek wisata alam Curug Kembar Binuang Yang berlokasi di Dusun Raksabaya RT8 dan RT9 RW3 Desa Raksabaya, Kecamatan Cimaragas, Kabupaten Siamis, Jawa Barat Kepala Desa Raksabaya Deddy Kusnadi pada hari Rabu 9 September 2020 mengungkapkan Pemerintah Desa Raksabaya sejak bulan Desember 2019 hingga saat ini sedang mengembangkan konsep desa wisata Yaitu dengan cara mengembangkan objek wisata Curug Kembar Binuang Dari wisata ini diharapkan bisa menghasilkan pendapatan asli desa Serta meningkatkan perputaran ekonomi bagi warga masyarakat Desa Raksabaya Lanjut Deddy, objek wisata Curug Kembar Binuang ke depan diharapkan bisa menjadi destinasi wisata umbulan Di wilayah Kabupaten Siamis yang dikelola pemerintah Desa Raksabaya Dengan konsep pemandian, outbound, camping ground, pemandangan alam, dan kuliner Deddy menambahkan untuk berkunjung ke objek wisata Curug Kembar Binuang Saat ini para wisatawan akan dikenakan biaya masuk sebesar 3.000 rupiah per orang Deddy berharap mudah-mudahan objek wisata Curug Kembar Binuang ini bisa dinikmati oleh wisatawan lokal maupun temis asing Sehingga dapat meningkatkan perekonomian warga masyarakat Juga efeknya bisa memujukan desa Raksabaya ke depan BFND dari Bunga Sufi Media melaporkan Dari Banjar Kolot Dari Banjar Kolot Sedang kegiatan apa disini Neng? Wisata Sama teman-teman pengen ke Curug Curug apa ini? Curug kemarin aja sih Sudah berapa kali Neng ke sini? Baru pertama kali ke sini Pertama kali? Gimana kesanannya? Bagus Bagus banget Menyenangkan Dan pemandangannya indah Ada rencana untuk datang lagi ke sini Bawa teman-teman tidak? Iya ada Nanti Pesannya buat pengelola seperti apa Neng? Sangat kreatif Jadi buat teman-teman semua yang mau kunjungan ke sini silahkan Karena tempat disini sangat nyaman, sejuk, indah Dan bersih tempatnya Dan tiket masuknya juga Terjangkau Iya terjangkau Terusai dengan harga saku Dari Langan Langan Banjar? Iya Tujuan ke sini mau ngapain? Pengen lihat-lihat dulu Pertama pengen tahu aja Curug ini Baru pertama kali ke sini Teteh tahu dari mana? Dari Pelang Saki lewat Ini baru pertama ya? Iya Tanggapan Teteh terkait destinasi wisata ini seperti apa? Enak Udah Karena Apa ya Kelacanya kalau buat Jadi siang Mesku pun siang gitu Nggak terasa sarasnya Bagus juga Eh udah sering disini? Belum Baru pertama sekarang? Iya Bersama siapa saja disini? Kalau ini sama rekan-rekan kerja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Kepala Desa Rasabaya Hari ini saya sedang berada di destinasi wisata Desa Curugumbar Desa Rasabaya mempunyai potensi Dari wisata Curugumbar Bimuang Alhamdulillah Mulai pembangunan Di tanggal 17 Desember 2019 Sampai sekarang Alhamdulillah Hampir 25% Sudah tercapai Cuman untuk mencapai 1% Kami masih butuh atau minta bantuan Kedidari yang sekait untuk Pembelian selanjutnya Untuk destinasi wisata ini ada apa saja sih? Di dalamnya Disini terutama ke satu Kekompatannya Kebon Karet Untuk edukasi Curug di dalamnya Ada Curug Curug kembar Bahkan Sampai 7 Curug disini Yang termasuk Curug kembarnya Ada di sebelah selatan Dan Curug yang 4 lagi Yang 5 lagi ada di sebelah utara Cuman kebetulan yang baru dibuka Masih di Curug kembarnya Untuk Curug yang 4 lagi dibuka Harapan ke depannya seperti apa sih? Harapan ke depannya Mungkin satu Dengan adanya Destinasi wisata Satu bisa meningkatkan Peroporan masyarakat Dan keduanya Sebenarnya bisa Ada PHD Desa Terima kasih telah menonton!